Pria inisial AP umur 22 tahun terdakwa kasus pembunuhan imam masjid di Kabupaten Lu, dijatuhi fonis 20 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, selasa 31 Mei 2022 lalu. Terdakwa AP merupakan pelaku pembunuhan Yusuf Katobi Opu Degi Pareba umur 70 tahun, imam masjid Al-Ihwan di sengah kecamatan Belopa, Kabupaten Lu, yang terjadi pada malam tahun baru, 31 Desember 2021 lalu. Dalam persidangan, Majelis Hakim PN Belopa, diketuai, Wahyu Hidayat dan anggotanya, yakni Yohanes Richard, dan imam Setiawan, menguraikan sejumlah fakta persidangan. Di antaranya, terdakwa secara sadar melakukan penganiayaan yang menyebabkan Yusuf Katobi meninggal dunia. Dan Majelis Hakim menyebutkan, terdakwa terbukti melakukan pembunuhan berencana. Hakim Wahyu Hidayat mengatakan, bahwa terdakwa masih ada waktu untuk memikirkan kembali sebelum melakukan perbuatannya, namun itu tidak dilakukan, sehingga unsur pembunuhan berencananya sudah terpenuhi atau dakwaan primernya terpenuhi, memutuskan menjatuhkan pidana penjara pada terdakwa selama 20 tahun, dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Terima kasih telah menonton!